Ini alat dan bahannya ada mangkok, dua, selanjutnya sendok, biskuit maris susu, oreo, mentega yang sudah dipanaskan sekitar 50 gram, susu kental manis, dan plastik, buka mumpus biskuit, biskuit maris, selanjutnya masukkan ke dalam plastik. Setelah itu, hancurkan biskuit yang tadi, masukkan ke dalam plastik sampai hancur. Nah, kalian juga bisa ngancurin itu pakai blender atau pakai ulekan. Setelah hancur, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, masukkan sisi kental manis ke dalam biskuit yang sudah hancur. Aduk-aduk biskuit dengan susu kental manis tadi hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan mentega yang sudah dipanaskan tadi ke dalam biskuit yang sudah dilancurkan. Aduk-aduk sampai merata. Uleni biskuit yang sudah tercampur dengan mentega yang sudah dipanaskan dan susu kental manis sampai melekatkan. Selanjutnya, pisahkan krim oreo dari biskuitnya. Masukkan biskuitnya ke dalam plastik, agar siap dihancurkan. Hancurkan biskuit oreo menggunakan ulekan atau bisa juga dengan blender sampai halus. Lalu bentuk adonan biskuit tadi, membentuk lingkaran bola-bola. Setelah itu, masukkan ke biskuit oreo yang sudah dihancurkan. Lakukan itu berulang-ulang sampai adonannya habis. Setelah semuanya siap, masukkan adonan tadi, bola-bola tadi ke dalam kulkas. Tunggu sampai 4 jam. Ini dia bola-bola oreo yang tadi sudah kita buat setelah 4 jam di dalam kulkas. Ya, maaf deh ya kalau misalnya agak hancur.